Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan besar sudut antara dua rusuk pada kubus Berikut sudah saya siapkan soal yang merupakan soal ujian nasional pada tahun-tahun yang sudah lalu Kita baca dulu soalnya Diketahui kubus ABCDFGH besar sudut antara DG dan AE adalah Perhatikan pilihan jawabannya Bagaimana menyelesaikannya Mari kita perhatikan Penyelesaian Langkah pertama kita buat dulu Kita gambar dulu kubusnya ya seperti ini Kubus ABCDFGH Andaikan panjang rusuknya adalah A Selanjutnya kita buat DG ya DG kita gambar seperti ini DG Kemudian perhatikan ini AE Jadi AE dan DG tidak terletak pada satu bidang ya Bagaimana cara mencari sudut yang dibentuknya Untuk menentukan sudut antara dua garis tersebut Maka AE bisa kita geser hingga titik A berimpit dengan titik D ya Sehingga garis AE Sebidang dengan garis DG seperti ini Perhatikan Perhatikan Ya Dengan demikian Garis AE sekarang sudah menjadi garis DH Yang sebidang dengan garis DG Maka sudut yang dibentuk adalah yang ini ya Ini adalah alpha Untuk memudahkan kita geser saja ya Segitiga DHG yang siku-siku ya disini ya Kita geser Nah Jadi seperti ini Segitiga DHG siku-siku di H Tentu saja ini DH Panjangnya A AG juga panjangnya A Menurut Pitagoras Karena ini segitiga siku-siku harus memenuhi triple Pitagoras Maka DG menjadi A akar 2 Sekarang kita akan menentukan berapa besarnya alpha DHG adalah segitiga siku-siku sama kaki Sudut DHG yang ini ya 90 derajat Kemudian sudut H DG Dan sudut DGH Atau HGD Ini sama besar ya Sama dengan alpha Kemudian kita tahu bahwa jumlah semua sudut segitiga itu 180 derajat Sehingga diperoleh Alpha tambah alpha tambah 90 derajat sama dengan 180 ya Alpha tambah alpha tambah 90 derajat sama dengan 180 Atau 2 alpha tambah 90 sama dengan 180 Atau 2 alpha sama dengan 180 kurang 90 90 ya Sehingga diperoleh alpha sama dengan 45 derajat Jadi sudut Jadi sudut antara garis AE dan DG adalah 45 derajat Adakah jawabannya kita lihat Ternyata ada yaitu yang C Demikianlah yang dapat saya jelaskan bagaimana mencari besar sudut yang dibentuk oleh dua garis Atau rusuk Pada kubus Mudah-mudahan dapat dipahami Jika kalian suka silahkan like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada pembahasan soal yang lain Terima kasih telah menonton